Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorionis di MotoGP 24 Modgar untuk episode kelima Dan berhubung hari ini hari lebaran makanya gue mau ngecapin minat aizin walaf aizin Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semuanya diberi berkah yang maksimal ya di lebaran tahun ini Oke, sekarang kita fokus di MotoGP lagi Dan sekarang di klasemen kita masih berada di posisi keempat dengan jarak yang sangat jauh dari Francesco Bagnaia Yang mana Beko mengumpulkan 111 poin dan Jorge Martin Enia Basriani di belakangnya Pas, di klasemen tim kita masih berada di tempat ketiga di bawah dari Prima Prama Racing Sementara itu di klasemen pabrika kita masih berada di tempat runner-up Tapi apakah mungkin kita bisa menjaga hingga nanti di seri Valencia GP Oke semua, dan tiba-tiba kita di starting grid MotoGP Mugello di Italian Grand Prix Lagi-lagi akan sih Francesco Bagnaia akan mengawali balapan dari pole position Dengan Ducati Desmo GP24 Apakah Beko bisa mereka menangkan di sini? Let's see Kemudian Mark Marquez dengan Ducati Grazini juga memiliki starting grid yang bagus Dengan mengawali barisan kedua Sementara itu, Alec Rins lagi-lagi seperti biasa Yamaha selalunya nggak pernah bisa berada di barisan depan lagi Ini bukan hal aneh bagi para penikmat MotoGP Kemudian Goriotis dengan LCR Honda Castrol Akan memulai belapan dari tempat ketiga Yang mana posisi ini kita dapatkan dari hasil belapan sebelumnya Yaitu DGP Catalonia Oke, hari ini juanya cukup panas Dan kita menggunakan kompan depan hard dan belakang medium Sementara itu, Marquez Beko menggunakan full hard dan luar biasa Apakah mereka bisa mengkondisikan juara seperti ini Dengan gebel mereka masing-masingnya? Pasti jelas lebih dari antara Beko dan juga Mark Marquez Kalau gitu, langsung saja kita mulai round ke-5 di Italian Grand Prix Dan inilah DGC-S kelas MotoGP Italian Grand Prix Mucelo Circuit It's on the way Dan full gas Menuju tikungan pertama Siapa yang bakal meraih whole show di tren 1 Langsung saja Gorionis mencoba light break sembar Oh my goodness, mate Contact terjadi Beko Bagnaia crash Sebuah insiden terjadi di tren 1 LCR Honda melebar Keluar jalur Beruntung saja kita tidak sampai terjatuh kawan-kawan Oh my goodness, mate Di tren 1 tadi ketika pengereman Kita ngelakuin pengereman cukup agresif Sehingga kita mengalami wobble Atau motornya bergoyang Sehingga sangat sulit buat dikenalikan Sehingga kita malah melakukan kontak dengan Beko Bagnaia Yang menyebabkan Beko Dia harus terpaksa terdorong ke area dalam tikungan Sehingga dia menginjak crash Atau bagian rumput Kemudian dia terjatuh Dan untung saja Hari ini crashnya tidak terlalu memakan banyak korban Tapi yang jelas Francesco Bagnaia Sudah crash Dan dia tidak lagi berada di top 10 Di race kali ini Dan kita pun bersama LCR Honda Castrol Mental di posisi paling belakang Namun saat ini Goriotis berhasil membawa LCR Honda Castrol Di posisi ke-7 Tengah bersaing dengan Alec Rins tadi Oke saat ini Marco Bezeki Nampak jelas sudah berada di kita Dan sekarang Alec Rins Kembali mencoba Memfight back Atau mencoba men-swissback Posisi ke-6 dari Goriotis Tapi sekarang di lurusan terakhir Kita berhasil mengatasi Alec Rins Oke Yamaha Monster Kita sudah singkirkan Namun saat ini Di track lurus Apakah mungkin LCR Honda Castrol Bisa selamat dari kejaran Yamaha? Will say Lab pertama segera usai Dan sekarang side by side Terjadi Honda versus Yamaha Alec Rins versus Goriotis Menuju tren 1 Kita mencoba light braking Sehingga sekarang Goriotis Lepas dari bayang-bayang Alec Rins Dengan Yamaha Monster Energy Oke sekarang Kita sudah berada di posisi ke-6 lagi Dan saya fokus pada Marco Bezeki Untuk bisa berada di 5 besar Atau di top 5 Oke exit gonar Kita akan mengeburu Marco Bezeki Namun saat ini Marco Bezeki Belum bisa Oke ada celah Langsung kita block pas Marco Bezeki luar biasa Finally Oke Marco Bezeki Mencoba melakukan overtaking Bahkan Rins pun juga menyusul Tapi di tikungan sini Kita akan overtake kembali Alec Rins Dan menyusul kembali Marco Bezeki Tapi ternyata Belum ada celah yang bisa Kita masukin dari Marco Bezeki Sehingga sekarang 6 besar Masih kita tempati Di lab kedua Sektor kedua Oke Tikungan ke-9 Entry goner High SP goner Menanjak Fulkas kembali From Goriotis Kita mencoba Early braking Kita ambil dari Outside line Langsung kita Overtaking Kita susul Marco Bezeki Dan manuver terjadi Sehingga sekarang LCR Honda Cuttrol Mampu menyerang Duo Ducati Yang sangat berkasa Lagi-lagi Contact terjadi Jorge Martin Bertahan dari sisi luar Lintasan Atau dari sisi luar Racing line Sehingga sekarang Jorge Martin Memiliki ruang yang bagus Di tikungan Shikin Tapi di backtrack Kita akan kembali Memburu Jorge Martin Langsung saja Kita mencoba Light braking Bisa akan meng-overtaking Martin Dan finally LCR Honda Cuttrol Sedikit melompokan Namun kita malah melebar Sehingga sekarang Jorge Martin Kembali men-switchback Tempat keempat Dari Goriotis Main straight Lab kedua Jelang lab ketiga Nampak jelas Maverick Wieners Jorge Martin Bertarung sengit Duel Side by side Di tren satu Kita mencoba Light brake Langsung meng-overtaking Dua orang sekaligus Oh my goodness Made me kill Oliveira terjatuh juga Di tren satu Dua rider Menjadi korban crash Di GP Mugello Sehingga sekarang Secara tidak langsung Goriotis Menempati tempat kedua Dan Johan Zarko Mengisi tempat pertama Dia menjadi race leader Luar biasa Johan Zarko Rekan tim kita Di LCR Honda Cuttrol Untuk pertama kalinya Johan Zarko Menempati pertama Dengan Honda Ini gila asli Gak nyangka Langsung kita Forteck Yohan Zarko Yang nampak jelas Dia agak sedikit Mulai mabuk Mungkin saja Yohan Zarko Sudah tidak mampu lagi Untuk membawa Honda RC2 13V versi 2024 Dan memang Dari tadi Gue perhatiin Itu racing line Dari AI nya Johan Zarko Itu kayak Ngacak banget Suka melebar Suka salah Ngambil breaking point Sehingga hal itu Tadi terjadi Dan Johan Zarko Kita overtaking Kita susul Jadi sekarang ini Yang menjadi race leader Adalah Goriotis Dengan LCR Honda Cuttrol Sementara itu Di podium besar Atau di podium Tiga besar Disi oleh Maverick Dan juga Johan Zarko Sementara itu Rins Marco Bezeki Ennio Bastiani Luga Martin Juga Jorge Martin Melengkapi Delapan besar Nah Meskipun Miguel Oliver Tadi sempat crash Dan dia terjatuh Dan gagal Menjadi race leader Tapi dia masih Memegang Untuk menjadi Fast to step Oke Johan Zarko Datang sepertinya Dia mencoba Untuk menyusul kita Menyusul di lurusan Dan terjadi sudah Battle sengit Di lurusan utama Side by side Terjadi Johan Zarko Datang Overtaking Di tren satu Tapi di pengereman Oke Johan Zarko Melancarkan serangannya Overtaking Goriotis Sehingga sekarang Race leader Kembali dipegang Oleh Johan Zarko Duel sengit Battle sengit Duo LCR Honda Cuttrol Di italian GP Oke Exit gonar RHD on Apakah mungkin Goriotis Bisa kembali Mendekati Johan Zarko Di sini We'll see Oke Oh my god Wow Hanya ini saja kita Tertabrak motornya Johan Zarko Gila gokil Itu apa tadi Apa yang terjadi Di Johan Zarko Bisa-bisanya kita Hampir kena Motornya si Johan Zarko Yang melintang Di tengah jalan Itu bahaya Segali men Ini semoga saja Tidak ada korban Yang termakan lagi Dengan insidennya Si Johan Zarko Oke Maverick kita Overtaking Dan kini Dilurusan Menjelang Terang ke-10 Maverick kembali Melawan Gila gokil Haberilya Tidak bisa kita Pungkiri Memang mereka Sangat kuat sekali Di akhir-akhir Balapan Oke Sekarang Kita kembali Untuk fokus Kepada Maverick Vinyalas Johan Zarko Bisa kita bilang Crash dengan sendirinya Karena dia Melebar Kemudian Mungkin di bagian Area runoff itu Ada sedikit Pasir Sehingga Johan Zarko Mengalami Highside Yang begitu Berbahaya Sekali Yang nyaris saja Motornya Johan Zarko Yang terpental Menghantam Kepalanya Gorionis Dan untung saja Kita masih Diberi keselamatan Di race kali ini Oke guys Last corner Lap ke-4 Akan segera Usai Menjelang lap ke-5 Perubahan Tiga besar Sudah terjadi Yang mana Maverick Vinyalas Gorionis Dan juga Alec Rins Yang di Tiga besar Sementara itu Gede dengan Maverick Vinyalas Sudah menjauh Apakah Maverick Bisa bertahan Atau mungkin Dia akan Mengikuti Jejak Dari Rekan-rekan Lainnya Yang mengalami Crash Di beberapa Tinggungan Di Italian GP Atau di Mugello Circuit Oke Hati-hati Hati-hati Come on Come on Maverick Merai Pol Eh Pol Si Maverick Merai Fast Di lap ke-4 Tadi Apakah Akan bertahan Lama Let's see aja Oke Lagi-lagi Maverick Melebar Dia melewati Area track limit Tapi Sepertinya Maverick Vinyalas Tidak Mengantungi Peringatan Track limit Ya Wajar Saja Sekarang Langsung kita Over attacking Maverick Dan Nice sekali Di tikungan Ketujuh Oke Maverick Kembali Melawan Langsung kita Swipe kembali Dan Kini God Masih Mampu Mengatasi Oke Ya Gak bisa Cui Ini gue battle Sama idola Sendiri Gila Seru banget Ternyata ya Oke Masih mencoba Mencari ruang kosong Apakah Kita akan Bisa Ngebuka ruang Dari Maverick Vinyalas Di beberapa Tikungan Di depan Let's see aja Kita harus fokus Untuk selalu Bisa Mengembangi Laju Dari Maverick Vinyalas Oke Tikungan Ke-12 Tikungan Hairpin Menjelang Tikungan Shiken Lab ke-5 Akan segera Usai Last Shiken Di last sector Menuju Tikungan Terakhir Sementara itu Kompon Band kita Oke Di bagian depan Sudah mulai rapuh Oke Maverick Melebar Langsung kita Over attacking Namun juga Ternyata Ada aksi Bayang-bayang Salih Menyalih Dari Alegrins Sekarang Dia meriposi Pertama Menjadi Rest Leader Tiga Pabrikan Bertarung Hebat Di lab Terakhir Maverick MHA Dan kini Honda Langsung kita Over attacking Dari Outside Lain Bisaka Dan Rins Kita Over attacking Kita blocking Jalurnya Alegrins Luar biasa Oke Trend 1 Hati-hati Langsung kita Over attacking Maverick Bisaka Di sini Di tikungan Kedua Sobatnya Masih Belum Bisa Kita Berdoa Semoga Nanti Di beberapa Waktu Kedepan Di sisa Putaran Terakhir Atau Di fun Lab Hal Seperti Yang itu Tidak Terjadi Lagi Yang membuat Para Pembalap Terjatuh Oke Maverick Masih Aman Di posisi Pertama Dia Tidak Sampai Terjatuh Tapi Apakah Mungkin Di tikungan Ketujuh Sebentar Lagi Kita Bisa Menyusul Let's see Apakah Maverick Bakal Melebar Supportnya Dia Menebar Namun Kita Terlalu Jauh Sehingga Tidak Bisa Mengusul Tidak Bisa Meng-overtaking Maverick Dan Dua Kali Peringatan Terlimit Kita Katongi Di GP Italy Oke Guys Tinggal Setengah Lab Lagi Oke Marco Besecki Melawan Dan Kini VR 46 Pertama Dukati Melawan Kita Kita Lawan Kembali Marco Besecki Dari Inside Sightline Dan Side By Side Battle Sengit Terjadi Kemudian Di Sektor Ketiga Akhir Kita Masih Kembali Berduel Terus Tidak Ada Henti Hentinya Marco Besecki Yang Terus Mengancam Poses Kedua Dari LCR Honda Control Pertama Dukati VR Foto Sek Akan Kembali Melawan Serangan Dan Kini Di Last weekend Napa Jelas Marco Besecki Melawan Kita Dengan Mengkontek Luar biasa Sangat Sangat Jasa Kali Marco Besecki Namun Disini Peringatan Akan Kita Balas Dengan Cara Yang Sama Marco Besecki Kita Buat Dia Melebar Kemudian Dilurusan Di Exit Conner Oke RHD On Here We Go Kita Blocking Lajunya Marco Besecki Dilurusan Dan Finally Corioris Menempat Di Tempat Kedua Di Italian GB Di Mugello Circuit Tapi Emang Di Balapan Kali Ini Kita Tidak Tau Kenapa Banyak Drama Yang Terjadi Selain Duel Battle Sengit Side By Side Kemudian Battle Dilurusan Sama Pabrikan Lainnya Tapi Kita Mengalami Incident Yang Sangat Tidak Terduga Di Tren Satu Level Pertama Peko Kena Contact Dia Crash Kita Melebar Crash Gagera Menginjak Pasir Tadi Kemudian Yang Paling Parah Itu Si Yohan Zarko Yang Motornya Nyaris Saja Menghantam Kepalanya Gorioris Atau LCR Honda Castro Rider Asal Indonesia Ini Benar-benar Istri Yang Paling Ngeri Banget Yang Gua Alami Di Balapan Moto GP Game Baru Kalian Terjadi Dan Nyaris Saja Kita Terhantam Begitu Kerasnya Dengan Motornya Yohan Apalagi Sampai Membuat Kita Terhantam Dengan Kencangnya Dan juga Beratnya Motor Tersebut Dan Last lap Kurang Ngajarnya Marco Bezeki Kok Ya Bisa-bisanya Dia datang Terus Menghantam Kita Itu Astaga Parah Banget Men Ini dia Kayak Maksa Banget Berasa Kayak Ngeliat Lorenzo Marquez Di 2016 Cuma Bedanya Ya Kita Yang Menang Honda Yang menang Bukan Ducati Langsung Kita Balas Kembal Dengan Cara Yang Sama Supaya Dia Jerah Dengan Hal Seperti Itu Kita Nggak Boleh Diem Saja Jika Dibully Sama AI Moto GP Game Oke Maverick Congratulation Meraih Kemenangan Di Italian GP Kita Di Posisi Kedua Marco Bezeki Di Tempat Ketiga Luar Biasa Rins Enea Jorge Martin Marquez Marini Fabio Cotraro Di Posisi 4 5 6 7 8 Hingga Ke 9 Luar Biasa Yama Dua Malamnya Masuk Di Top 10 Sama Tera Itu Peko Bagnaia Di Posisi Ke 13 Yang Berarti Peko Mengumpukan 3 Poin Kalau Nggak Salah Kemudian Untuk Johan Zarko Dimanakah Dia Berada Yang Udah Menjadi Restor Cuma Dia Crash Dan Ternyata Johan Zarko Di Posisi Ke 20 Sangat Amat Disayangkan Dan Kita Kembali Menebati Tempat Ketiga Di Kelas Main Rider Dengan Jarak Yang Sudah Mulai Menipis Dengan Peko Bagnaia Dengan Tersisa 21 Poin Gap Antara Kita Dengan Peko Bagnaia Sementara Itu Di Kelas Main Team Kita Coba Cek Dimanakah Kita Berada Oke Kita Naik Di Tempat Kedua Menggeser Prima Prama Creshing Kelas Kita Bersama Honda Pastinya Masih Di Posisi Kedua Kita Bersama Cek Kan Bener Aja Gak Apa Yang Penting Kita Di Kelas Main Rider Sama Kelas Main Team Udah Ada Peningkatan Gak Seperti Sebelum Sebelumnya Tapi Emang Ini Terbantu Karena Peko Cres Dan Beberapa Rival Lain Mengalami Insiden Yang Serupa Jadi Oke Semua Terima Sampai Ketemu Lagi Di Video Moto Jubi Karir Untuk Episode Selanjutnya Thank you Bye Dan Ciao Sampai Jumpa Dan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Sampai 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 Sampai